Dan perlu mungkin kalian ketahui bahwa pelatihnya itu berasal dari Indonesia Sistem yang berbeda dalam penilaian pertandingan antara klub seperti yang ada di situasi ini Hai semuanya jumpa lagi bersama saya Didi Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu yang sudah dukung channel youtube saya Dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe sekarang Topik kali ini tentang badminton Teman-teman tahu bahwa badminton adalah national sport di Indonesia Dan ini olahraga ini maksud saya itu sangat asik untuk dipraktekkan juga untuk ditonton ketika ada pertandingan Terlepas dari level pertandingan itu sendiri Tahun ini adalah tahun ketiga dimana saya latihan badminton rutin di salah satu klub di Genewa Namanya badminton klub di Genève Dan perlu mungkin kalian ketahui bahwa pelatihnya itu berasal dari Indonesia Tentu di video ini saya tidak membahas tentang siapa pelatih itu Tapi next time saya akan undang beliau untuk berbagi informasi Supaya juga teman-teman di Indonesia tahu siapa dia Nah, omong-omong tentang sistem penilaian dari permainan badminton ini Saya tidak tahu apakah di Indonesia itu memiliki sistem penilaian sama atau berbeda dari yang ada di Swiss Misalnya ini ya Untuk sistem penilaian pertandingan antara klub di Swiss itu terbagi menjadi dua Yang pertama sistem penilaiannya untuk level nasional Liga Nasional A dan Liga Nasional B Atau disingkat dengan LNA dan LNB Dimana sistem penilaiannya adalah 5x11 Artinya salah satu dari pemainnya itu harus menang tiga set Pertandingan antara klub ini sangat menarik untuk diikuti Untuk tunggal putranya itu ada tiga nomor yang dipertandingkan Yaitu tunggal putra satu, tunggal putra dua, dan tunggal putra tiga Kemudian untuk gandanya juga menarik Karena ada ganda putra satu, putra dua Sedangkan untuk tunggal putri hanya ada satu Juga ganda putri ada satu Dan mixed doubles atau ganda campuran hanya satu Jadi totalnya untuk pertandingan antara klub LNA dan LNB ini ada delapan kategori Dan sistem penilaian yang kedua adalah untuk mereka yang main di Liga Regional Dari Liga 1 sampai Liga 4 Sistem penilaiannya adalah 3x21 Selain perbedaan dalam scoring sistem di Liga Nasional A dan Liga Nasional B Perbedaan yang dapat dilihat di Liga Permain Liga 1, 2, 3, dan 4 ini adalah jumlah kategorinya Jadi jumlah kategorinya untuk di Liga Regional ini hanya ada 7 kategori Dimana hanya ada satu ganda putra Baik teman-teman lanjutan informasi tentang sistem penilaian ini akan saya bahas Setelah kita sama-sama nonton pertandingan Liga Nasional B Antara tunggal putra satu dari BC Genève Melawan tunggal putra satu dari BC Rosso Yuk kita lihat bersama-sama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Jalini Jalini Terima kasih telah menonton 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 Aller coach Wow, that's the class With the same switch open Aller Yeah Oh BG Genove BG Genove ASSISTANT Max Is it How is this goal? I have a tradition Just GEOGEN You can throw back GEOGEN ARSIST queria Guys GEOGEN Ayo, Ayo Inoki, Ayo Ayo? Ayo, Ayo Ayo, Ayo Inoki, Ayo Ayo Ayo, Ayo Ayo, Ayo Ayo Alala Oh Ya 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 Oke teman-teman, seperti yang sudah kita lihat bersama-sama bahwa pertandingan Liga Nasional B ini dimenangkan oleh Tunggal Putra dari Genewa Badminton Club, di mana dia menang 3 set. Nah, sekarang tentang pembahasan sistem penilaian itu sendiri. Pasti teman-teman sudah update kan? Kalau belum update, silahkan tonton terus video ini atau kalian bisa baca sendiri di website-nya BWF. Nah, menurut yang saya baca, baik dari websitenya Swiss Federation Badminton, Federasi Badminton Swiss, maupun di Federasi Badminton Dunia, BWF, yang saya baca bahwa mereka sudah melakukan rapat umum dan salah satu agenda yang penting dalam pembahasan rapat umumnya adalah perubahan sistem itu sendiri. Di mana ada proposal yang masuk bahwa perubahan sistemnya itu dari 3 kali 21 ke 5 kali 11. Nah, setelah dilakukan apa namanya voting pada tahun 2020, itu adalah rapat umum terakhir ya. Sebenarnya, didapatkan bahwa suara tidak mencukupi untuk merubah sistem penilaian itu sendiri. Maka dari itu, sistem penilaiannya masih sama seperti sebelumnya. Dan ini juga sudah terjadi sebelumnya di rapat umum sebelumnya yaitu tahun 2018, di mana federasi-federasi badminton dari setiap perwakilan negara itu memvoting apakah perubahan sistem penilaian ini dapat dilakukan apa tidak. Lagi-lagi, voting itu tidak mencukupi untuk merubah sistem penilaian itu sendiri. Nah, untuk Real Scoring System ini, saya pribadi lebih suka sistem 3 kali 21 yang sudah berjalan sejak tahun 2006 daripada 5 kali 11. Tapi, saya tidak tahu apakah teman-teman lebih suka yang mana, kira-kira antara sistem 3 kali 21 atau 5 kali 11. Dan lagi, saya ingin tahu apakah di Indonesia itu juga ada sistem yang berbeda dalam penilaian pertandingan antara klub seperti yang ada di suisi ini. Jika teman-teman yang ada di Indonesia ingin berbagi informasi, dapat langsung tulis di kolom komentar. Sampai di sini, terima kasih sudah menonton video ini dan juga sudah subscribe channel youtube saya. Saya Didi Lojavane, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!